Sobat PR, seorang pria bernama Susanto berhasil lolos menjadi dokter gadungan di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, dia pun diketahui sudah melakukan praktik selama 2 tahun. Aksi tersebut berawal pada April 2020. Pada saat itu, RSPHC Surabaya membuka lowongan pekerjaan pada bagian tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid. Mengetahui informasi tersebut timbul niat Susanto untuk melamar pekerjaan. Dia kemudian berselancar di dunia maya dan mencari identitas dokter yang sesuai dengan kriteria secara random. Pria yang hanya lulusan SMA itu menemukan dan menggunakan identitas milik dokter Anggi Yurikno. Identitas tersebut kemudian digunakan Susanto untuk melamar pekerjaan. Dalam melancarkan aksi pereponnya, dia hanya mengganti foto dari dokter Anggi Yurikno. Identitas palsu tersebut kemudian diserahkan dalam lamaran secara online melalui email HRDRS PHC Surabaya. Susanto pun mendapatkan gaji sebesar 7,5 juta rupiah per bulan dari aksinya menjadi dokter gadungan tersebut. Dia memang melakukan sejumlah penipuan demi lolos menjadi dokter di RSPHC Surabaya. Usaha lamaran yang diterima, Susanto dipekerjakan sebagai dokter hipercase fulltimer pada PHC klinik yang ditugaskan di klinik K3 PT Pertamina EP4 Cepu pertanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Desember 2022. Menanggapi ramainya pemberitaan mengenai dokter gadungan tersebut, RSPHC Surabaya pun menyampaikan klarifikasi. Manajemen PT Pelindo Husada Citra menyampaikan jika terdakwa berinisial S yang terindikasi melakukan penipuan dengan memalsukan dokumen kepegawaian merupakan pekerja waktu tertentu yang ditempatkan di klinik OHI pada salah satu perusahaan area Jawa Tengah yang bertugas lebih banyak pada aspek pencegahan dan promotif, serta tidak pernah sekalipun ditempatkan dan melayani pasien di rumah sakit PHC Surabaya. Terima kasih telah menonton!